Aku bukan boneka, boneka, boneka. Jadi bun Panan, aku ingin mengikuti kegiatan Spirit Doyle yang lagi populer banget. Kita lihat apakah benar ada arwahnya, yuk Cus ikutin aku. Aduh Nul, ini mah TBL, 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 takut banget loh. Abisnya si boneka ini dibilangnya bukan boneka biasa. Spirit Doll, a.k.a. boneka arwah. Ih, emang benar ada arwahnya Nul. Penambakannya masih kayak boneka-boneka baby punya nanda. Cuma-cuma beneran mirip banget sama baby bun. Makanya yang punya boneka ini lagi rame bun Pan. Sampai-sampai seliwuran bingit di media sosial. E-pop juga penasaran bingit nih. Makanya sampai nerjunin agen Nul sama Intel Yuda buat selidiki. Dipopuler ala E-pop. Halo, mau nintel Intel Yuda. Nah lho, nah lho, itu sih U Nul udah sama si pohobinya aja. Cus Nul, langsung aja tanya-tanya. Nah, Kak Rizky aku penasaran nih. Kenapa sih alasannya pilih merawat si Spirit Doll ini? Kalau alasannya sih pertama aku cuma iseng aja sih. Coba-coba. Nah, nih aku penasaran nih. Ini tuh kakak custom sendiri atau emang ada top co-nya gitu, Kak? Kalau aku aduksinya ada satu tempatnya ya. Jadi aku aduksi dari sana. Jadi bukan custom. Eh, bentuk doll, bentuk boneka. Ya, katanya udah di Spirit. Oh, nah emang kisaran harganya tuh berapa sih, Kak? Paling bawahnya tuh yang 1,5 juta. Tapi ada juga yang sampai puluhan juta. Waduh-waduh, sultan ya harga si bonekanya. Oh iya, FYI juga nih bun, Pan. Lagi ngehit si Spirit Doll sekarang. Si dia tuh sebenarnya udah dari zaman dulu ada. Cuma-cuma yang bikin rame sekarang, gegara penampakannya yang mirip banget sama baby. Jadilah, kalau liat sekilas, suka berasa gak ada beda. Nah, kalau beratnya sama juga gak nol. Si boneka sama baby-baby kebanyakan. Kalau ini kurang lebih sama kayak baby. 3 kiloan juga. Kalau yang ini ya. Tapi kalau Alejandro lebih ringan. Kalau yang bentukan baby ini hampir sama kayak baby pada umumnya. Ini ya? Ini kan digendong aja. Oh ini? Oh boleh, boleh, boleh. Aduh, oh iya ya. Oh iya, eh lumayan berat ya. Oh iya, saking hobinya sama si boneka ngehits ini. Gariski juga gak ngadeng-ngadeng lho punya bonekanya. Total 25. Oke, nah ini aku denger-denger nih Kak Kak punya babysitter. Iya. Nah itu tuh kerjaannya tuh ngapain Kak berarti Kak? Kerjaannya yang pasti untuk Spirit Doll aku ya. Yang benar-benar bisa merawat mereka dari ya stand by 24 jam. Dududu, niat bingit. Sampai punya pengasuh segala. Gajinya juga kan main. Gak kaleng-kaleng bun angkanya. Sampai 2 digit. Nih, tuh gajinya mereka. Intinya, mesti pastiin bingit boneka-bonekanya bersih wangi terawat. Semua dijaga biar pas show up ke orang-orang tetap kinclong terlihat. Nah bun pan, aku baru selesai memandikan Justin. Tadi kita udah main bebek-bebekan. Udah main-main di dalam bathtub. Terus aku juga udah bersihin dia. Sampoin dia. Pakein baju baru. Baju yang wangi. Hmm, kalo udah suka emang gak kaleng-kaleng ya bun perhatiannya. Cuma-cuma E-pop mau ingetin nih. Karena udah ada himbawan juga dari pemerintah soal si Spirit Doll ini. Yang wajar-wajar aja layaknya bun panan. Ngoleksi mainan kesayangan lain itu. Karena sekali lagi, kan mereka cuma sekedar boneka aja gitu. Wih, wih, wih. Penyelidikan ada apa dengan boneka dilanjut Intel Yudan nih. Eh, tapi itu siapa sih? Rambut biru yang bawa HT. Kok bisa ngomong yang ini? Jangan-jangan bener lagi. Bonekanya ada spiritnya. Halo, monitor Intel Yudan. Siap, monitor asisten Ola. Intel Yudan, saya lihat nih. Di sini banyak boneka. Kita selidiki atau Intel Yudan saja? Udah, monitor. Itu suara siapa? Pujur-pujur di HP. Siap, lapor bos. Ini aku baru dapat informasi dari asisten Intel Kumi. Katanya banyak boneka di tempatnya. Penasaran gak nanti gimana infonya? Kita laporin ya. Wih, wih, wih. Ada laporan dari asisten Intel. Si rambut biru ternyata. Lagi di tempat komunitas pembawa boneka. Gegara lagi ngehit si spirit doll. Nah, kalau yang ini justru pada hobinya emang ngobrol sama boneka. Eh, maksudnya gimana itu? Cus, langsung aja yuk selidiki. Hai, Ola. Eh, kamu tahu gak? Akhir-akhir ini sosial media penuh dengan tentang boneka arwah. Oh iya, aku belum tahu sih. Nah, kamu tahu gak? Terdebaan kamu sama boneka arwah. Enggak tahu. Kalau boneka arwah itu kan menarik rejaki. Kalau kamu menarik hatiku. Bisa aja, Frank. Jadi malu. Oh ala, ternyata boneka berdua ala-ala bisa ngomong doang bun, Pan. Padahal di belakangnya ada kakak-kakak ini nih. Yang jago ventrilogis nih. Atau ahli suara perut atau ahli sulap suara. Jadi-jadi gak ada istilah diisi arwah atau spirit. Perkenalkan, nama saya Karati. Dan teman saya boneka ventrilogis. Nama aku Sri. Kepanjangannya apa Sri? Sri, gala-gala-gala-gala-gala. Dan teman saya. Halo, perkenalkan nama aku Kak Ilham. Dan boneka ventrilogisku namanya. Halo, nama aku O-N-A. O-L-A. Wow, salam kenal. Yuhuuu, salam kenal Sri dan Ola. Duh, 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 e-pop sampe gak nyangka barusan. Kirain beneran bisa ngomong. Soalnya kakak-kakak yang jago sulap suara beneran gak ngerakin mulutnya sama sekali. Jadilah gak kelihatan penyamarannya. Hmm, kalau begini sih, pas ya dijadiin asisten Intel Yuda nih. Apalagi di Indonesia, anggota ventrilogis banyak ternyata. Mereka pada gabung di Indonesia Ventrilogis Club yang udah ada sejak 2015. Gak sekedar ngumpul. Mereka sering binges juga bikin pertunjukan. Ini ada isinya gak sih? Kok bisa ngomong ini? Ini namanya boneka ventrilogis. 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 Jadi boneka yang menemani para ventrilogis tampil biasanya dari atas panggung. Jadi kalau ventrilogui, venter artinya perut. Logui itu artinya bicara. Jadi maka ada mengatakan suara perut. Nah, kalau saya lebih senang menyebutnya dengan teman-teman komunitas supaya mudah dipahami oleh siapapun. Ini adalah seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Iya, beneran asik emang kalau udah bisa triknya. Makanya, kalau kakak-kakak ini pada ngumpul, suka dadakan aja ceknik. Itu lho ala-ala stand up komedi. Lihat tuh bun, pan, ada yang nyanyi. Baca pantun, sampai story-story buat para nanda. Lanjut. Kalau kau ada ujian, oke. Jangan siapkan tetas keretan. Jangan juga liri-kiri kanan. Sik bener ya, yuk. Itu gimana ya ngelatihnya? Tanyain dong. Bunda Panda, berikut adalah tips bagi siapapun yang ingin menjadi seorang ventriloguis. Bukan gitu, Kucai? Iya dong. Oke, pertama adalah untuk menjadi seorang ventriloguis itu, satu, harus punya kemauan. Ada kemauan dulu. Yang kedua, harus punya boneka. Yang ketiga, harus mau latihan pernafasan. Supaya nggak ngos-ngosan di atas panggung. Nah, yang keempat baru, latihan menyebutkan huruf-huruf tanpa menggerakkan bibir. A, I, U, E, O. Ini kan bibir bergerak. Nah, sekarang kita coba tanpa bibir bergerak. Cari posisi senyum. Ya, senyum. Terus kita mulai. A, I, U, E, O. Oke, oke, kak. Coba ya. A, I, U, E, O. Nah, bunda panda. Setelah Mahir membunyikan huruf vokal, baru latihan huruf bilabial seperti B, F, M, P, dan V. Nah, asik kan? Kalau tertarik buat belajar dan bergabung ke komunitas Indonesia Ventrilogis, bisa lho tanya-tanya di IG-nya. Jadi, sekaligus seru-seruan. Sekaligus mengasah kreativitas juga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.